Tepat hari ini, tanggal 31 Oktober, polisi menggerebek pengedar dan pemakai sabu-sabu yang ada di Kota Palu. Tepatnya di Kelurahan Tafanjuka, Kecamatan Taktanga, Kota Palu. Ada pembara bukti yang didapatkan oleh paket sabu-sabu, uang tunai, dan juga para pengedar dan pengguna. Salah satu pelaku terdapat orang perempuan yang sangat disayangkan terlibat dalam pengendaran sabu-sabu ini. Karena adanya penggerebekannya ini, sehingga menyebabkan kemakdetan seluruh lintas di wilayah ini. Seperti teman-teman Indonesia, menjadi penggerebekannya lumayan parah. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya, para pelaku ini bisa membuat Kota Palu terhindar dari penggunaan narkoba dan seterusnya. Dan pelaku tersebut sudah para sobat mendahan. Karena sabu-sabu ini bisa mengganggu generasi-generasi pengguna jaman sekarang. Video ini didapatkan dari teman Facebook atau senama Ramati Dayat. Terima kasih videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kami kita semua. Terima kasih. Mereka lari ke belakang, saudara-saudara. Mereka lari ke belakang, saudara-saudara.